Bung Karo punya cita-cita yang besar untuk membangun ekonomi Indonesia dengan minyak atsiri. Gimana tapi cita-cita itu terwujud kalau masyarakat aja tidak paham apa itu minyak atsiri. Betul, itu edukasinya ya. Akhirnya si pabrik ini kemudian dikonvert menjadi museum. Dan bisnis semua atsiri memang berjalan seputar itu, seputar edukasi. Ini adalah salah satu lain bisnis kami yang ingin mengedukasi masyarakat mengenai aromatic wellness and sustainability. Salah satunya dengan museum atsiri ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk seluruh Journey People. Kembali lagi bersama saya Reza Nugrah. Masih di Anchor Talk Podcast Sejuta Cerita. Boleh tepuk tangan dulu dong teman-teman. Ini kalau kemarin mungkin Journey People udah kangen ngeliat program Inspiring. Ini saatnya kita akan comeback lagi. Karena kemarin sudah ada untuk yang season-season community, history, music, dan lain-lain. Dan sekarang kita mulai lagi untuk Inspiring. Dan ini spesial. Kita akan mulai dari salah satu. Ini kalau saya bisa bilang ini adalah UMKM. Masih UMKM. Karena tadi saya ngobrol sedikit dengan salah satu timnya bahwa ini masih UMKM. Tapi UMKM yang sudah mendunia. Jadi ini spesial guys. Pembukaan kita di Inspiring kali ini kita akan berbicara tentang Indonesia. Tapi dengan dari sisi satu produk yang ini. Ini kita punya akan membahas sebuah produk dari PT Atsiri Indonesia atau Rumah Atsiri. Kita akan ngobrol bersama general manajernya. Ada Ibu Dewanti. Atau biasa dipanggil dengan Mbak Tila. Apa kabar? Halo Reza. Apa kabar Mbak? Apa kabar Mbak? Terima kasih. Baik. Aduh Reza gimana kabarnya? Ini alhamdulillah Mbak senang banget. Akhirnya kita syuting lagi. Inspiring. Dan sekarang teman-teman kalau journey people bisa lihat. Mbak ini baru nih Mbak. Oke. Ini spesial nih. Di season kali ini kita menggunakan. Ini apa disebut ya? Sweater ya. Jacket. Atau apa? Jacket. Bomber jacket gitu ya. Ini jadi spesial. Mungkin ini bisa dibeli nantinya. Oh enggak. Kira-kira merchandise. Saya mau beli kalau merchandise. Tuh kan Mbak Tila aja mau beli. Tapi siapa tau journey people juga pengen pesen silahkan komen aja. Kalau emang mau beli komen sebanyak-banyaknya. Tapi kita enggak bahas ini ya Mbak. Kita bahas rumah Atsiri. Mbak ini saya tuh sebenarnya sudah mendengar Mbak. Atsiri tuh mungkin 3 tahun lalu ya. Oke. Dan itu booming tuh waktu itu tuh. Banyak orang yang ingin ikut mengembangkan si Atsiri tersebut ya. Tapi sebenarnya saya juga belum tau. Apa sih Atsiri itu atau rumah Atsiri Indonesia itu apa? Sorry. Oke. Kalau Atsiri sendiri sebenarnya pernah denger enggak yang namanya essential oil? Ya. Dalam bahasa sederhana Atsiri itu sebenarnya adalah essential oil. Jadi semua essence yang biasanya berbentuk oil. Oke. Atsiri itu yang keluar dari tumbuhan. Oke. Atau hewan gitu ya. Dari makhluk hidup yang kemudian di ekstrak. Betul. Essence-nya. Dan bisa diuapkan nantinya. Jadi arti dari Atsiri itu itu? Essence. Essence. Oh. Essence oil. Bahasa sederhananya. Tapi kalau kata KBBI, Atsiri itu adalah sesuatu yang mudah menguap dan menguar itu Atsiri. Tapi kalau dalam bahasa manusia sehari-harinya, bahasa komersialnya, maybe we can just simplify it into essential oil. Oke. Nah, ini disini sudah ada beberapa produknya ya Mbak ya? Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut. Tapi yang pasti kita juga ingin memberikan informasi kepada Jerny People melalui video satu ini. Ini spesial video tentang rumah Atsiri Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! 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 Ini adanya di Desa Plumbon, Tawangmangu, Jawa Tengah. Oh, Plumbon. Jadi satu jam dari Solo kira-kira berkendara. Oke. 45 menit sama satu jam tergantung trafiknya. Oke. Ada Hill Station di Tawangmangu, dekat Solo kalau peradilan. Itu puncaknya, itu puncaknya Solo lah gitu ya. Ada pabrik Citronella pertama yang didirikan oleh Bung Karno pada tahun 1963 yang kemudian memang kita akusisi. Wait, pabrik penyulingan Citronella pertama di Indonesia dan terbesar di Asia. Tahun? Tahun? 1963. Yes. Wow, itu oleh Bung Karno berarti ya? Bung Karno. Mau tau gak kenapa Bung Karno bikin itu? Nah apa? Alasannya apa? Sejarahnya gimana? Tahun 1, sekitar tahun 1962 Bung Karno itu berkunjung ke Bulgaria. Oke. Dan Bung Karno melihat betapa Bulgaria bisa hidup dengan esensial oil Bulgarian Rose-nya. Yang sampai sekarang masih mendirinya ya. Betul. Dan menjadi salah satu komoditi pendapatan utamanya Bulgaria. Betul. Nah Bung Karno kemudian berpikir kalau Bulgaria aja dengan satu single esensial oil bisa hidup rakyatnya. Oh iya. Apalagi Indonesia. Banyak. Betul. Kita punya begitu banyak varietas. Betul. Apa namanya tanaman yang sangat potensial untuk dijadikan esensial oil yang kuatresnya luar biasa. Sebagus. Mungkin Mas Reza pernah dengar bahwa Paculi atau Nilam Indonesia adalah yang terbaik di dunia. Iya. Cuma satu komoditi. Nah. Tunggu, tunggu, sebenar. Pabrik ini adalah pabrik yang itu? Itu. Yang pertama kali dibangun Bung Karno? Yes. Wow. Tahun 2005. Pabrik ini kemudian berjalan. Kemudian tahun 1963. Semacam pabrik ini didirikan. Bekerja sama dengan BUMN-nya Bulgaria. Oh awalnya. Awalnya. Oke. Di tahun 1963. Oke. Bekerja sama dengan BUMN-nya Bulgaria. Oke. Kemudian berdirilah pabrik Citronella pertama dan terbesar di Asia pada saat itu. Penyelengan Citronella. Betul. Kenapa Citronella? Karena Citronella memang banyak sekali tumbuh di area sekitar. Area sekitar ya. Oke. Oke. Nah kemudian ada gejolak politik. Yes. Bertahun-tahun lagi ya. Gejolak politik. 665-63-64-65. Bekerja sama politik. BUMN-nya Bulgaria kemudian meninggalkan Indonesia. Cabut. Ditinggalkannya pula lah pabrik ini. Yes. Terbengkalai lah. Terbengkalai lah. Dan pabrik ini tuh pernah menjalani perjalanan yang luar biasa. Pernah jadi pabrik besi. Apa, apa, apa. Berarti pas kosong itu digunakan oleh mungkin swasta dan lain-lain disewakan ya. Pernah jadi pabrik, apa namanya, pemerintah lokal. Dipegang sama swasta. Oke. Berbagai macam komoditas. Sampai akhirnya. Di rumah Asiri itu tahun berapa pertama kali? 2015. 2015. 2015 akhirnya owner rumah Asiri mengakuisisi bangunan ini. Dan kemudian dilihat ini sebenarnya apa sih. Oke, tunggu. Rumah Asiri ini bukan BUMN kan? Tidak, bukan. Oke. Ini swasta pure UMKM. UMKM. Seperti tadi saya bilang di awal ya. UMKM. Jadi saya nggak salah ya. Enggak. Ini UMKM. 2015. 2015. Kemudian owner rumah Asiri Indonesia mengakuisisi si pabrik ini, membeli pabrik ini. Sebenarnya nggak tahu ini apa sih sebenarnya. Karena nggak ada keterangan yang memadai juga. Sampai kemudian masuk ke pabriknya. Dan itu kayak lucu, seru ceritanya tuh kayak membelah. Membelah apa, rumputan yang tingginya udah semeter dan lain sebagainya. Sampai masuk ke pabrik. Berantakan banget. Sampai mereka menemukan satu lemari yang isinya dokumen-dokumen lengkap yang dimiliki oleh pabrik Citroela pertama yang didirikan oleh Bung Karno tersebut. Wow. Perjanjian dengan pemerintah Bugaria dan lain sebagainya kontrak-kontraknya. Oke, oke. Dan pabriknya tuh masih, bangunan pabriknya tuh masih sangat kokoh, kuat berdiri. Yes, yes. Beberapa mesin juga nggak goyang sama sekali masih ada di situ. Tapi mesin-mesin yang ada banyak juga, mesin-mesin yang kemudian diluakin di pengepul besitua. Tapi kayak boiler utama segala macam masih ada. Kemudian diakuisisilah. Oke, oleh rumah Asiri. Oke, berarti sekarang full semua punya rumah Asiri? Yes, di lahan 2,8 hektare. Setelah diakuisisikan bingung ya, mau ngapain nih sebenarnya ini pabrik mau diapain? Kalau kita mau bermain di industri essential oil tentu tidak akan strategis secara bisnis. Karena sudah ada banyak industri-industri besar yang bermain di situ. Sudah lebih dulu. Iya, tapi kemudian belajar dari sejarahnya, mempertimbangkan sejarahnya dan merasakan kira-kira bahwa Bundan ini mau sebenarnya purpose-nya apa sih? Akhirnya, owner memutuskan untuk... Mbak, tolong maju lagi, Mbak. Sorry. Oke, gini aja ya. Ya, mundurin lagi. Oke. Owner kemudian memutuskan untuk... Gini loh, Bung Karno punya cita-cita yang besar untuk... Pastinya. Untuk memperkenalkan ekonomi Indonesia dengan minyak atsiri. Gimana tapi cita-cita itu terwujud kalau masyarakat aja tidak paham apa itu minyak atsiri. Betul. Berarti edukasinya ya. Akhirnya, si pabrik ini kemudian dikonvert menjadi museum. Wow. Dan bisnis rumah atsiri memang berjalan seputar itu, seputar edukasi. Iya, iya. Ini adalah salah satu lain bisnis kami yang ingin mengedukasi masyarakat mengenai aromatik, wellness, and sustainability. Oke. Salah satunya dengan museum atsiri ini. Oke, berarti dari hulu sampai hilir ya di situ ya? Iya, kita ada pabrik. Yes. Kita ada museum untuk edukasinya. Kita juga punya aromatik garden untuk edukasi mengenai tanaman atsiri. Wow. Sekaligus selfie-selfie. Oke. Tapi sebenarnya, bisnis komersial pertama yang berjalan di rumah atsiri Pelumbuhan adalah restoran. Restoran? Restoran. Yang sebelah mana tadi restoran? Ada, ada. Ada ya? Tadi kan ada adegan yang makan tuh. Oh, oke. Oke, oke. Restoran. Jadi restoran itu adalah bisnis pertama kami. Jadi wisata ya? Jadi wisata. Oke. Sampai kemudian kita mendirikan aromatik garden dan museum. Yes. Gitu baru kemudian di tahun 2021 kami mendirikan glamping. Wow. Glamping ini masih sekitar itu tadi? Satu. Satu premise di 2,8 hektare. Area 2,8 hektare tuh. Tuh, lihat tuh. Itu ada. Kita juga punya green house, kita punya ini aromatik garden-nya. Lengkap. Gitu. Dan tentunya kita punya pabrik, pabrik essential oil dan produk turunannya. Oke. Ini punya orang Indonesia ya mbak ya? Oh ya Indonesia. 100%? 100%. Mbak, enggak tepuk tangan dulu dong teman-teman. 100%. Oke. Mbak, aku coba bicara filosofi nih mbak. Sebenarnya apa sih filosofi yang diangkat dari si owner dan juga tim dari awal membangun rumah atsiri ini? Owner kita itu kan adalah civil engineer sekaligus arsitektur. Bisisnya sebenarnya tuh bisis awalnya adalah firma arsitektur dan kontraktor civil engineering. Panasan bagus tuh barangnya. Barangnya, oke. Pabrik ya maksudnya? Tapi, tapi yang paling, kalau ditanya soal spiritnya rumah atsiri sebenarnya di awal itu, rumah atsiri itu selalu percaya dengan konsep yang namanya the spirit of place. The spirit of place. Itu filosofi pertamanya dulu. Arsitektur. Spirit of place gitu kan. Placenya ini apa sih spiritnya? Tanahnya. Betul. Bangunannya. Dia ini mau dijadiin apa sih? Apa sih purpose-nya bangunan ini dibangun? Cita-citanya apa sih? Rohnya tuh apa sih? Iya betul. Kemudian the place. Tempat ini ada untuk apa? Betul. Begitu. Kalau bicara soal akar filosofi pertama. Oke. Kemudian seperti yang sudah tadi saya jelaskan bahwa sejarahnya ini adalah pabrik citronelah pertama yang didirikan oleh Bung Karno. Dengan visi tertentu. Berangkat dari situ. Kenapa kita tetap bermain di essential oil walaupun itu tidak akan menjadi lini bisnis utama kami. Oke. Karena spirit of the place. Oke. Bagaimana Indonesia bisa hadir dan mengharumkan dunia dengan produk-produknya dengan produk-produknya dengan produk-produknya kurang lebih seperti itu ya. Amin. Nah, tapi kemudian kalau dibicarakan lebih lanjut lagi, apa sih filosofi dari bisnis ini? Ada tiga hal, ada tiga nafas rumah asiri. Oke. Yang pertama adalah aromatik, karena bangunan ini memang dibuat untuk menghadirkan aroma Indonesia, kesehatan dunia. Gitu. Dan yang kedua adalah wellness. Oke. Wellness itu sebenarnya, nanti akan saya jelaskan apa itu wellness. Aromatik, wellness. Dan yang terakhir, least last but not least, dan sangat penting adalah sustainability. Sustainability. Gitu. Keberlangsungan. 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 Coba kita jabarkan, Mbak, satu-satu. Seperti apa tadi? Apa yang pertama? Aromatik. Aromatik karena memang tempat ini lahir untuk menjadi pabrik essential oil. Untuk menghadirkan essential, wanginya Indonesia. Pasti. Kandungan aromatiknya Indonesia. Keseluruh, keseluruh, untuk itu tadi. Untuk menjadi motor inklusi ekonomi. Gitu ya. Wajah Indonesia. Wajah Indonesia dan mesejahterakan masyarakat lewat essential oil gitu aromatik. Betul. Dan kenapa semuanya aromatik? Karena pabriknya memang adalah pabrik aroma. Jadi apapun yang menjadi produk, yang menjadi nafas, yang menjadi identitas rumah atsiri, pasti ada aromatiknya. Iya. Betul. Contoh. Iya. Misalnya kalau masuk ke rumah atsiri, pasti akan mencium aroma essential oil dimana-mana. Itu yang paling sederhana. Gak usah di rumah atsiri, disini aja. Terasa. Kemudian ada tanaman-tanaman aromatiknya. Dari mulai masuk ke tempatnya, aroma sudah pasti ada aromanya. Kemudian kalau makan produk-produk FNB kita. Oke. Gitu ya. Kalau di Sarinah nih, kapan-kapan Mas Reza mampir ya ke asli di Sarinah. Siap, siap, siap. Semua produk FNB kita itu punya konsep yang namanya wellness food ratio. Apa itu wellness food ratio? Kalau secara tradisional, wellness food ratio itu tuh adalah 4 sehat 5 sempurna. Iya. Kalau di atsiri, 4 sehat 5 sempurna ala rumah atsiri. Apa sih bedanya? Kalau yang tradisional 5 sempurnanya adalah susu. Iya. Kalau di rumah atsiri, 5 sempurnanya adalah aromatik. Aromatik. Jadi semua hidangan FNB kita pasti ada unsur aromatik yang ditonjolkan. Oke. Gitu itu contohnya salah satu. Contohnya aromatik. Dan kita juga mencoba untuk itu tadi mewangikan tempat-tempat di Indonesia. KAI juga udah pake ya kan? Udah dong. Udah dong. Udah dong. KAI juga sudah merasa, sudah kami, kami, apa namanya, kami sudah mencoba untuk men-support KAI dengan wangian juga. Dikira KAI-nya dan lain sebagainya. Dan mungkin akan ada banyak hal lagi yang akan bisa kita kolaborasikan ke depannya nanti. Alin. Terkait dengan aromatik ini. Pasti. Itu Kak Aromatik. Yang kedua, wellness. Wellness itu adalah sebenarnya gini ya, wellness itu kan panjang banget penjelasannya. Tapi kalau ala atsiri itu sebenarnya sesederhana gaya hidup berkualitas. Wow. Apa itu gaya hidup berkualitas? Gaya hidup berkualitas yang bisa diejawantahkan, yang bisa dirasakan oleh orang sehari-hari di setidaknya lima, apa namanya, lima unsur kehidupan lah. Ada apa namanya, fiksik, mental, spiritual, sosial gitu ya, spiritual yang kayak gitu ya. Gaya hidup berkualitas di lima aspek wellness ini. Apa sih berkualitas? Ya sesederhana, apa namanya, ya itu tadi, makan-makanan yang berkualitas. Sehat, tidak sehat itu relatif berkualitas adalah mutlak gitu ya. Setiap orang pasti punya standar kesehat atau tidak sehat yang masing-masing. Tapi kalau bahan yang berkualitas, apa namanya, kalori yang dihitung itu berkualitas. Terus spiritual yang berkualitas, gaya hidup yang seimbang misalnya. Ada waktu untuk bekerja, beristirahat, lain sebagainya. Pokoknya wellness, unsur wellness itu. Jadi gaya hidup berkualitas yang bisa diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari semua orang. Itu wellness. Yang ketiga, sustainability. Kedua hal ini nggak mungkin berjalan kalau kita nggak ada keberlangsungannya. Omong kosong bicara soal natural aroma tanpa sustainability. Omong kosong bicara soal wellness. Kalau kita nggak bicara soal keberlangsungan. Nah, contohnya apa sih? Se-se-se bisa mungkin, walaupun semuanya bertahap ya. Kan ada banyak konsep sustainability di mana-mana gitu yang dikedepankan, diajuantakan. Kalau di rumah Asiri, sesederhana bagaimana kita berusaha untuk menjalani proses operasional yang sustainable. Misalnya, dengan sangat-sangat memperhitungkan penggunaan air. Recyclenya. Se detail itu ya mbak ya? Iya, bagaimana kita pakai air AC untuk menyiram yang lain, tanaman. Bagaimana kita merecyclenya air AC, misalnya gitu. Bagaimana kita menghitung emisi karbon, gitu. Bagaimana kita menghemat gas, misalnya. Sesederhana itu, karena sustainability itu kan sebenarnya bukan sesuatu yang terlalu sofisikir itu dijalankan. Betul, betul. Dengan kita menghemat air, menghemat gas listrik. Itu sudah sustainability gitu loh. Bagaimana kita memastikan bahwa kita tidak merusak alam sekitar. Dan menjaga keberlangsungan energi untuk semuanya dengan melakukan penghematan di berbagai sisi kehidupan sehari-hari. Betul. Kita juga merecyclenya, apa namanya, waste kita. Kita jadiin kamp, kita jadiin kompos, kita punya tempat penggunaan kompos, kita punya kooperasi sampah. Ada kooperasi sampahnya? Ada, kita punya kosara. Ini bener-bener hulu sampai hilir. Begitu, kita punya hal-hal yang memang intinya men-support ke get up, men-support value-value sustainability. Wellness itu tadi juga, maaf, kalau boleh saya tambahkan, salah satu juga yang kita ejalantahkan, kalau misalnya teman-teman datang ke gelampingan ciri, kita nggak hanya menyediakan tempat tinggal saja, tapi juga aktivitas yang mendukung gaya hidup berkualitas untuk kebugaran. Ada morning tracking, ada yoga, gitu. Jadi, basically, kita berusaha untuk... Risetnya seperti itu, ya. Kita berusaha untuk memperkenalkan, menampilkan, dan menghidangkan. Orang boleh memilih, tentunya kayak makanan kita, nggak semuanya no sugar, nggak. Tapi kita punya pilihan-pilihan itu, dan kalaupun punya gula, tentunya dihitung sedemikian rupa supaya tidak melebihi wellness food issue itu tadi. Nah, ya itu tadi. Jadi, kita berusaha untuk menghidangkan itu semua. Kita hidangkan aroma, kita hidangkan segala hal yang ada hubungannya dengan wellness, gitu, yang bisa meningkatkan kualitas hidup seseorang, dan kita juga menghidangkan hal-hal yang bisa mendukung dan mengejauhantahkan sustainability, keberlangsungan bagi alam maupun bagi orang. Luar biasa. Filosofinya luar biasa, ya. Lengkap, loh. Keren, keren, keren. Tapi kalau kita bicara rumah atsiri, kurang lengkap kalau kita coba membedah satu per satu produk-produknya, Mbak. Ini ada apa aja? Ini, kita punya yang namanya gentle hands. Ini adalah, ini udah kemana-mana, karena... Gentle hands tuh? Boleh dibuka. Boleh ya, izin ya? Boleh dibuka, silakan. Gentle hands itu adalah, isinya itu adalah lotion dan hand sanitizer. Oke, ini bukanya. Supaya tangannya tetap bersih, tapi juga tetap lembut dan nyaman, wangi. Oke. Gitu. Gini ya, Mbak. Iya. Oh, ini. Nah, kayak kita gak pakai bubble wrap, gitu. Kita pakainya ini, itu bagian dari komitmen kita untuk sustainability. Betul, betul. Gitu. Wow. Yang mana yang ini ya, Mbak? Ya, itu adalah hand sanitizer. Oke. Ya, boleh. Waduh, enak banget, Mbak. Nah, aromanya adalah salah satu signature blend-nya kami. Ini kalau saya lupa bawa parfum, bisa saya pakai ini, Mbak? Boleh. Aku tuh, saya gak dosa. Kita tuh juga punya parfum, tapi tidak dibawa ke sini. Lupa, lupa. Nanti kita pengolin aja nanti. Iya, iya, iya. Oke. Ini satu ya, Mbak? Iya. Nah, ini apanya? Itu ada lotion. Lotion? Iya, suka gak baunya, Mas Reza? Suka, suka. Ini salah satu bestseller kita memang. Ini apa, Mbak? Aromanya apa namanya? Itu namanya rayu. Rayu? Iya, rayu itu terdiri dari geranium, paculi, sama ilang-ilang. Kalau saya gak salah lupa, saya malah. Maaf ya. Oke, oke, oke. Ini gimana bukanya ya, Mbak? Diputer. Oh, ini dia, iya, iya, iya. Ingat guys, sustain. Oh, iya, di lotion. Iya. Oh, sama Mbak? Aromanya ya? Iya. Rayu ya? Sama-sama rayu, itu karian rayu. Oke. Dan ini bisa untuk pria wanita ya? Bisa, boleh banget. Oke. Sifatnya itu calming dia. Jadi kalau capek pulang kantor, duduk nyalain essential oil. Cocok. Pasang-pasang lotion gitu, udah tenang, bisa tidur dengan enak. Dan kemasannya seperti ini, teman-teman. Iya. Ini sangat ramah lingkungan. Rayu ini sudah dibawa ke negara-negara U20, karena kita jadi official partner untuk U20. Kemarin ya? Iya, kemarin untuk memberikan souvenir kepada kepala-kepala negara dan rombongannya. Luar biasa, kelasnya udah kelas U20 nih guys. Gitu. Mbak, sekarang aku mau tanya. Iya. Harga, kalau yang ini berapa sih Mbak? Sembilan puluhan ribu ya. Paketnya sudah ini ya? Sudah. Oke. Sediak, sembilan puluh ribu, sembilan sembilan, sembilan lima, sembilan, sembilan gitu. Oke, ini kita terusin dulu ya? Iya, silahkan. Ada apa lagi Mbak? Kita punya essential oil tentunya, yang saya tampilkan ini adalah tiga signature blendnya rumah Atsiri. Oke. Ada rayu. Rayu. Ini yang kalmi, yang tadi Mas Reza suka. Ada satu sembilan enam tiga. Atau apa? Ini, coba dicium. Ditebak baunya apa sih ini? Bentar, katakan aku licin nih Mbak. Sini, aku bukain. 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 Ijin, maaf. Ini aku menutup ini aja, gak bisa tuh. Habis pakai tadi itu saja. Silahkan. Oke. Ini gak apa-apa langsung. Gak apa-apa. Di atas. Di sini gak apa-apa. Oh gitu. Nah, terus di set, terus di hirup. Seger. Guys. Ini apa Mbak namanya? 1963. Dari apa ini? Coba tebak apa itu. Apa ya? Apa coba, ayo. Cluenya. Coba. Tahun 91-1963, Bung Karno mendirikan? Pabrik apa PT? Pabrik? Eh, sorry. Vitronella. Vitronella itu adalah serai. Oh, ii serai. Jadi, karena diinspirasi dari sejarah rumah Asiri di tahun 1993, kita bikin blending yang isinya serai-serehan. Makanya 11963. Oh, kok gue mudengnya telat ya? Kurang kopi. Sorry, Julie People ya. Ini baunya masih nyambur sama si Rayu soalnya. Oh, iya. Karena Rayunya juga sangat luar biasa. Oke, apa lagi Mbak? Kemudian ini. Coba, saya bukain lagi. Tebak, ini baunya apa. 1963, keren juga ya. Buai. Oke. Nah, itu boleh di atas ya, biar nggak nyambur. Ya. Suka nggak baunya? Ini apa ya? Familiar nggak? Iya, tapi ini tidak, tapi kayaknya bukan di dapur deh, bubunya. Di dapur, iya. Dapur ya, deh. Itu buai, itu adalah campuran, salah satu unsur di dalam buai itu adalah vanila dan kayu manis. Oh, vanila sama kayu manis. Wanyu nggak? Wanyu. Maka, nek, baunya tuh bau-bau kue. Bau-bau kue, iya. Sambil minum teh. Iya, iya, iya. Vanila dan kayu manis. Ini mungkin lebih girly lah. Nggak juga ya? Yang girly itu sebenarnya rayu. Kebanyakan perempuan sangat suka rayu. Girly juga nggak sih, karena memang kayaknya kita nggak punya varian yang girly. Iya, kalau ini memang lebih kuat. Ini juga membuai, jadi membuat orang mabuk gitu kan. Waduh. Ini varian yang sangat-sangat populer di produk F&B kami. Si ini? Buai. Buai, wow. Ini juga saya suka banget. Jadi kalau menjelang Christmas gitu, biasanya saya kasih ini ke teman-teman saya. Karena aromanya memang aroma Christmas-y banget gitu kan. Iya, betul. Cinnamon, vanilla, warm, and embracing, makanya namanya buai. Buai. Ini hanya segini, mbak, kemasannya? Ada yang 5 mili. Ini yang 5 mili, ada yang 10 mili juga. Oke, ada yang lebih besar ya. Ini berapa aneh? Ini... Ingat nggak? Not that expensive, 100 sekian lah di atas 100 sedikit. Oke. Tapi nggak that much. Bisa dilihat di Tokopedia. Siap, siap, siap. Bisa dilihat di Tokopedia. Betul. Dan ini, ini. Sesuatu yang saya pribadi suka banget dan ini adalah produksi pabrik kami. Oh, oke. Silahkan. Palmarosa. Bentar, mbak. Lu udah nyampur-nyampur nih, mbak. Iya. Ini botolnya juga nggak apa-apa. Wah, ini. Apa ya ini ya? Apa yuk? Apa ya, mbak? Tapi, sis, familiar nih. Apa nih, mbak? Kelunya, ada kata-kata rosa di situ. Oke. Jadi, aromanya memang mirip mawar. Tapi, ini dari Ilalang yang namanya, Pak, bukan. Bukan mawar ini? Bukan. Dan ini dipakai sama, kita kan temenan sama banyak brand ya. Sahabatan gitu, sama-sama produk Indonesia. Collapse-collapse gitu ya. Kita collab sama humans. Humans ambil palmarosa untuk perfume varian terbarunya humans. Yang namanya Unrozed. Oke. Gitu. Ini apa berarti? Dari apa? Ilalang. Ilalang. Yang namanya palmarosa. Asalnya, palmarosa itu banyak sekali digunakan di India dulu. Dari sekian ribu tahun yang lalu. Oke. Untuk mengeawetkan textile. Tekstil. Tekstil, oke. Jadi, supaya nggak digigitin rayap. Ayap. Dipakailah si Ilalang palmarosa ini. Dan aromanya tuh memang mirip banget sama rose. Palmarosa ya, betul-betul. Tapi agak beda sih memang. Pasti beda. Karena ada aroma batangnya dan lain sebagainya. Betul-betul. Bentuknya benar-benar kayak Ilalang. Kayak batang Ilalang tajam. Iya, iya. Tinggi-tinggi gitu ya. Oke. Ini palmarosa dan ini yang kita juga produksi di pabrik kita. Oke. Oke. Jadi tadi empat inilah ya, essential-nya ya. Kita punya 46 jenis essential oil. Tapi yang tiga ini adalah signature blend kami. Dan ini adalah special yang kami buat di pabrik kami. Oke. Dan kalau ingin mendapatkan ini bisa di... Bisa di of course. Marketplace ya. Iya, bisa di marketplace Tokopedia, Shopee, dan Beli-Bli. Bisa juga di offline stores kami di Sarinah dan di Tawang Mangu. Oke. Iya, atau enggak kalau mau, apa namanya, mau langsung boleh DM Instagram kami. Bisa ya, bisa ya. Oke. Nah, yang lain, Mbak. Ini ada apa lagi? Ini adalah botanical candle. Oke. Biasa ini candle. Kita pakai bahannya tuh bahannya, again, semua bahan yang kita pakai tuh natural and sustainable ya. Oke. Dan ada rempah-rempahnya. Ini candle-nya rayu. Jadi ada bunga-bunganya di dalamnya. Ada bunga kering di dalamnya yang merepresentasikan bahan-bahan rayu. Ada geranium, patchouli gitu ya. Ini, apa namanya? Ini rediffuser, tapi read-nya ketinggalan. Gak apa-apa, sampel. Namanya sampel. Ini sampel, maaf ya. Read-nya ketinggalan, jadi tidak dipasang. Kemudian ini ada lilin. Oke. Kita punya lilin. Semua aromanya tuh, aku suka banget sih lilin buainya. Oh, enak nih. Ini ada sabun. Oh, ada sabun. Sabun Manli. Udah sabun mandi, sabun head to toe kita punya. Kita juga punya sampo. Oke. Lengkap ya? Lengkap. Kita punya lengkap. Nah, ini adalah salah satu. Boleh dibuka nih. Cobain. Eh, gak bisa katakan kamu di sini ya. Iya. Maaf ya, Pak. Bukannya manja nih, Pak. Gak apa-apa. Habis banyak pake essential soalnya. Habis banyak ibu-ibu ya. Ibu-ibu sudah biasa. Habis banyak manja ya. Oke. Nah, ini adalah. Perfume. Perfume. Bukan perfume. Ini linan spray. Bisa ditaruh di kursi. Oh. Kalau saya lagi iseng karena ini semuanya natural ya. Kalau saya iseng, saya pake di baju gitu kan. Banyak orang yang suka banget pake di jilbab. Oh, cocok. Taruh di bantal. Taruh di zakat boleh. Tuh. Iya. Itu Nina. Nina itu efeknya juga menenangkan. Oke. Nina bobo. Nina bobo maksudnya. Boleh. Eh, sorry jatuh. Oke. Jadi kalau misalnya. Monitor di bantal. Monitor di jog mobil. Monitor di baju. Boleh. Ini ada. Ini semua yang saya tampilkan di sini adalah produk-produk. Unggulan. Bukan unggulan. Terlaris kami. Terlaris. Betul. 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 Kalau yang seperti ini. Ini harganya berapaan, Pak? Kalau boleh tahu. Kalau ini 90 ribu. 90 ribu. 95 ribu. Oke. Kalau ini 100. 100. 125 ribu. Oke. 150 ribu. Antara segitu. 150 ribu. Oke. Ini juga 110 ribu. Kalau saya nggak salah ya. Oke. Ini 109 ribu. Kalau yang itu antara 200-200 ribu. Oke. Kalau yang ini 90-an. Ini sabun tadi kan? Iya, ini sabun. Ini nggak tahu orang coba. Boleh dong kalau orang coba. Boleh banget. Tapi gimana? Saya bercanda. Iya. Tapi yang sudah dibawa keliling dunia. Yang dipesan untuk souvenir-souvenir G20. Itu adalah ini. Oke. Dan gentle hands serta hand sanitizer-nya. Nah, boleh ceritain nggak, Pak? Pertama kali ini bisa masuk ke istana. Dan dikenal oleh presiden. Dan akhirnya bisa menjadi souvenir di G20. Itu gimana sih cerita awalnya? Yang meng-approach kami itu sebenarnya banyak. Banyak. Yang pertama kali meng-approach kami itu adalah sarinah ya. Oh. Melalui sarinah berarti ya? Melalui sarinah. Tapi kemudian kementerian kooperasi juga kebetulan Pak Menteri adalah, ya Pak Menteri. Konek lah ya di situ. Pak Menteri, ya kita ikutin tender normal gitu ya. Kemudian Pak Menteri meng-endorse ini. Oke. Kemudian ibu Wakil Menteri Parwisata juga meminta kami untuk mewangikan waktu itu, apa namanya, spouse event di G20. Dan souvenir-nya, Smesko juga kemudian minta kami. Seperti itu sih. Oke. Dan di istana udah pakai ini ya? Istana belum. Oh belum. Istana belum, tapi kementerian parwisata, well, hopefully akan masuk istana tentunya. Tapi hopefully bisa masuk ke istana. Amin, amin, amin. Tapi kalau kementerian parwisata sudah berproses, sedang berproses. Oke. KAI juga sudah berproses. Sudah. Sudah KAI. Hopefully, eventually akan, ya. Ibu negara sudah mencobanya waktu di G20. Sudah ya. Iya, tapi ya hopefully. Semoga ya. Semoga. Karena ini 100% produk asli Indonesia. Iya. Dan melanjutkan perjuangan Bung Karno. Iya. Itu dia yang paling penting. Cita-citanya Bung Karno untuk mengangkat ekonomi rakyatannya. Kalau kita bicara penjualan, Mbak, ke negara-negara mana aja? Belum. Sudah masuk. Oh belum. Kita belum ekspor. Baru, nah itu tadi makanya, kan saya kemarin ngobrol, baru besok saya akan melancong. Jerman. Iya, akan ke Jerman dan sampai ke Barcelona. Keren. Gitu, belajar mengekspor ini, belajar bagaimana sih, apa sih, belajar untuk memperluas market internasional. Menceritakan kepada dunia ya? Iya, lewat wanginya. Lewat wanginya, oke. Karena kalau saya ngocek, kayaknya gak laku deh. Harus, harus pengalaman wanginya langsung. Langsung ya. Apa besok apa? Event apa, Mbak? Di Jerman, kita akan ikut ITB Berlin, ITB Berlin, itu event turism, jadi untuk destinasi kami. Oke. Tapi, kemudian ada beberapa self-mission gitu, setelahatnya ke Polandia. Tapi, kemudian nanti di akhir Maret kita, ada event di Barcelona untuk In Cosmetics. Wow. In Cosmetics itu adalah pameran terbesar untuk bahan-bahan kosmetik, salah satunya adalah essential oil. Mbak Tila berangkat? Saya berangkat. Berarti sebulan di Eropa? Iya. Wow. Sukses pokoknya Mbak di sana. Terima kasih banyak, Mbak Reza. Semoga bisa membanggakan Indonesia. Amin. Kita bukan bicara produknya saja, tapi kita berbicara Indonesia secara luas. Amin. Luar biasa. Mbak, sekarang aku mau tanya dirimu nih, Mbak. Ya. Kamu dari awal, pertama kali rumah Atsiri ini terbentuk, kamu sudah bergabung? Saya belum setahun di rumah Atsiri. Belum setahun? Tapi sudah segini menguasainya. Makanya saya lupa harga, kan? Aku pikir kamu dari awal, lho. No, 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 no. Kamu gimana? Kamu awalnya apa? Saya awalnya. Memang di essential juga? Enggak. Saya penggila essential oil dari dulu. Saya jadi gini, sejarah sedikit saja ya. Boleh, boleh. Saya tuh sekolah di India. Oh, di India? Iya, saya tuh sekolah ngambil S2 di India, ceritanya. India kan biangnya beginian ya. Iya, iya, iya. Everything natural, essential oil, perfume, fragrance, semuanya. Betul, betul. Dan saya dari dulu emang suka wangian dan bunga gitu. Yaudah, saya udah tergila-gila lah. Habis lulus dari India, lulus sekolah gitu ya. Eh, satu Indonesia tapi? Eh, satu Indonesia. Satu Indonesia, S2 di India, kemudian lulus S2 nikah, dan kerja. Kerja, kebetulan saya kerjanya tuh di badan, ya, international organizations lah. Indonesia? Enggak, di, bukan di Indonesia, saya masuk ke UNDPKO, Department of Peacekeeping Operation, terus keliling-keliling lah, kemana-mana gitu. Muter datu ya? Muter dimana ada perang, disitu dari saya. Dateng lah. Enggak sih. Ya, maksudnya saya ngurusin pemilu di negara-negara konflik dan post-konflik pada saat itu, lumayan lama, singkat cerita. Saya tuh pergi dari Indonesia tahun 2004, pulang kembali ke Indonesia tahun 2015. Oke, oke. Nah, long story short, after UN, saya bergabung sama sebuah perusahaan kosmetik. Di UN tuh berapa tahun menurut ini, mbak? 11, 10. 11 tahun? Iya. Waduh. Enggak seluruhnya UN, ada UN, ada European Union juga, jadi konsultan, ada juga... Nyo-nyoba banyak lah ya, dipindah-pindah. Iya, international organization kayak Carter Center waktu itu di Amerika, ada lain sebagainya, waktu itu sempat ke Sertisut di Luxembourg. Terus, tapi yang paling lama tuh di UN, tentunya paling lama. Jangan-jangan si I, eh, diri. Enggak. Gak ada-gak ada yang lain. Iya, sure, sure. 11 tahun. Terus pulang ke Indonesia, tahun 2015, segabung ke perusahaan kosmetik. Oke, apa tuh, mbak? Tebak ya, kosmetik suede ya. Kosmetik suede apa, nye? Oriflame. Oriflame? Bukan sebagai sales force-nya, sebagai back office-nya. Baham, baham, baham. Tapi sales force-nya keren-keren. Saya, I wish I could gitu, tapi saya ternyata tidak sejago itu jualan. Jadi, saya di back office-nya aja. Itu sih booming banget, mbak, pada masanya. Kebetulan, masa tertingginya Oriflame tuh pada saat saya masuk. Kamu join ya? Aku join tuh lagi booming sekali. 2015, betul. Tapi itu tadi, walaupun saya masuk perusahaan kosmetik, yang saya kerjain gak jauh-jauh. Ketika saya di UN, saya kan juga berputar di sekitar, apa namanya, Democratic Governance Advisory. Hubungan lembaga. Bikinin campaign, bikinin campaign untuk pemilu, supaya orang itu partisipasi pemilu-pemilu seperti apa. Jadi itu saya banyak, aku pemilu, ngurusin pemilu. Jadi aku banyak bergerak di seputar civic education dan public information, campaign. Di Oriflame masuknya marketing, campaign juga. Jadi, di Oriflame tiga tahun, habis itu saya pindah ke, diminta untuk bergabung sama sebuah perusahaan media, startup gitu. Oh, sempat di media? Sempat. Tapi kan lagi-lagi itu ya, benang merahnya dalam komunikasi gitu. Di situ saya belajar dunia digital dan sebagainya, really enriching. Demi ini berapa tahun? Setahun? Dua tahun? Dua tahun. Hampir dua tahun, sebenarnya ada event besar yang mau kita launching, tapi kemudian terhajar pandemi, akhirnya downsizing besar-besaran. In between, ada saya jadi konsultan di beberapa tempat gitu ya, sampai kemudian, fast forward, tahun 2021. Oh, 2021? November. Oke. Saya liburan lah ke rumah Siri. Bener-bener. Berawal dari liburan? Iya. Oke. Ketawang Mangu. Ketawang Mangu. Oke. Ke glamping. Terus? Yaudah. Saya pergi ke sana, saya terlihat. Oke. Terus saya, kayaknya gue mau deh di sini, kayaknya gue really want to grow with this place. Feel ya, dapet ya. I really want to contribute gitu, what can I contribute for this great vision gitu kan ya. Itu tadi kan dari mulai di spirit of place, kan orangnya sensitif sama kayak gitu-gitu-gitu-an ya. Terus itu tadi, Bung Karno, cita-cita Bung Karno untuk, untuk menghidupkan ekonomi kerekat Indonesia, melalui soft power. Soft power, betul. Essential oil. Betul. Dan semua di rumah situ kan saya banget ya, saya suka masak, saya suka essential oil, saya suka meditasi, ya sesuatu seperti itu lah. Konek lah tuh ya langsung. Saya kemudian pada saat di sana, saya kemudian bergumam. 2001 tuh? Eh 2021? Glemping berduka beberapa saat, saya liburan sama sahabat saya waktu itu berdua. Terus tiba-tiba bulan Desember ada opening. Oke, Desember? 2021. Saya liburan November. Oke. Saya mengumam gitu kan, I really want to contribute gitu kan. Terus Desember, ada opening. Oke. Walaupun openingnya tuh untuk posisi yang sangat junior, yang entry level. Saya apply. Oke. Pandre bingungnya orang, gak tayo, tante-tante. Apa namanya? Apply for entry level position. Padahal untuk junior disitu ya. Iya, entry level position. Oke. Tapi saya bener-bener pengen contribute aja gitu. Nah terus, pengen banget gitu rasanya tuh udah pas. Terus kemudian di interview. Udah, Maret, 27 Maret 2022, saya bergabung. Jadi saya belum setahun deh, atsiri. Belum setahun ya? Belum. Tapi aku pikir tuh kamu tuh tim awal, membentuk. Karena sangat menguasai, dan menurutku ya dapet mbak. Berarti tugasmu berhasil. Jodoh kali ya. Tugasmu berhasil. Bisa belum setahun. Berarti kamu ngantor di? Sarina. Sarina. Mampir dong nanti. Siap, siap, siap. Teman-teman KAI sih udah. Iya, KAI sudah. Mampir Mas Reza. Mbak, apa sih mbak yang buat kamu? Sebenernya kan kamu tadi bilang, karena kamu suka masak, suka ini. Tapi, apa sih sebenernya yang lebih dalam? Kamu tuh mau bergabung dengan ini, dan kayaknya kamu enjoy? Indonesia self-power. Gimana kita menghidup, empowering people. Oke. Through the things that are aromatic, wellness, and sustainability. Oke. Karena kan kalau misalnya dilihat background saya, kan saya bukan orang, saya bukan orang perusahaan komersial, awal karir saya dulu, waktu masih kuliah, saya tuh magang di NGO-NGO perempuan. Kayak gitu ya, NGO-NGO, apa namanya, pemberdayaan perempuan. Lulus S2, saya masuk ke organisasi internasional, gitu kan. Intinya, passion saya tuh memang empowering people. Iya, iya, iya. Nah, atas ini juga begitu. Oke. Visi besarnya adalah itu tadi, aromatic wellness, sustainability, yang ujungnya tentunya, memajukan emissions of power, dan ekonomi kerakyatan, gitu ya. Dan, tapi, in between prosesnya, semua yang saya lakukan, sepanjang saya baru mulai kerja sampai sekarang, itu terangkum jadi satu. Kayak sekarang, saya berangkat ke Berlin. Itu kan sebenarnya bukan karena kita membiayai diri sendiri. Betul. Tapi kita menampilkan, ya itu tadi menampilkan bahwa ini adalah identitas Indonesia. Yes. Bisa mendapatkan sponsorship dari, dari, ya, beberapa lembaga gitu, yang memang punya visi dan misi yang sama. Ya. Gitu. Jadi, intinya membawa nama harum Indonesia ke dunia, melalui essential ini. Luar biasa. Gitu. Ini, udah berapa ya? Menit kita? Udah hampir sejam ya? Pandangan ya? Udah hampir sejam ya? Enggak, dan sebenarnya itu tadi kan, Indonesia itu kan luar biasa kaya ya. Betul. Tradisi wellness itu tadi, ketika bicara soal wellness, aromatic wellness. Indonesia itu kan punya tradisi yang sangat kaya. Persoal ini, kita sudah jadi leader belum sih di dunia? Nah, itu dia. Cita-cita kami di rumah Asiri adalah itu. Bagaimana membuat dunia, melihat gitu loh, bahwa kita punya tradisi wellness yang layak untuk, apa namanya, membugarkan dan mewangikan dunia. Betul. Saya rasa juga Bung Karno, di saat waktu itu membentuk itu, di tahun 1963, ceritanya seperti itu, Mbak. Iya. Dan tentunya itu tadi, bagaimana Bung Karno bisa melihat, bahwa bagaimana essential ini bisa memajukan, meningkatkan, itu tadi, kesejahteraan, perekonomian rakyat Indonesia. Betul. Dan menjadikan itu tadi, memajukan Indonesian soft power. Betul. Gitu loh. Iya, tanpa merusak alam. Betul. Ini kan susten yang sangat sustainable. Betul. Tapi menjadikan Indonesia jadi leader di dunia. Luar biasa. Sekali lagi, sukses, Mbak. Terima kasih. Terima kasih untuk segala sharingnya. Terima kasih untuk pengetahuannya tentang essential oil. Ini teman-teman, kalau misalnya mungkin pengen tahu lebih jelas, apa sih Instagramnya, Mbak? Ada, kita punya rumah Asiri Indonesia. Oke. Ada juga Asiri di Sarinah. Asiri di Sarinah? Iya, ada rumah Asiri. Oke. Ada rumah Asiri Indonesia. Ada Asiri di Sarinah. Oke. Itu mungkin dua itu dulu kali ya. Dan sebenarnya kita punya satu lagi, baru kita baru buka satu semacam mountain club, namanya Asiri Jawa Wellness. Dekat situ? Dekat situ. Yang itu, itu lebih memperdalam esensi dari wellness itu. Oke. Indonesian wellness tradition ala Jawa. Ala Jawa. Ala Indonesia. Ala Indonesia. Ala Indonesia dan spesifikasi Jawa. Karena kita di Jawa. Siap, luar biasa. Tepuk tangan selagi teman-teman untuk Mbak Tila. Terima kasih. Mbak terakhir, penutup nih Mbak. Pandangan dari Mbak Tila. Untuk generasi milenial atau genzi, terhadap kontribusinya untuk Indonesia, apalagi di jaman digital seperti ini. Apa yang harus kami-kami, milenial ini persiapkan untuk Indonesia lebih maju lagi? Pertama, enggak ada yang harus. Oke. Oke. Pertanyaan buat saya, enggak ada yang harus. Tapi lebih ke memilih ya. Kalau harus kan terpaksa. Oh ya, betul. Apa sih yang harus dipilih gitu ya? Iya, iya. Ya, berhubung kepada diri sendiri dan memberikan 1.000% dalam apa-apa yang kamu lakukan. Wow. Itu aja. Jadi enggak ada yang harus ya. Milih. Mau boleh, enggak juga. Betul. Karena kalau sesuatu diharuskan kan ada keras yang berat-atunya ya. Iya, iya. Tapi kalau memilih, itu pilihan kamu. Iya, sepakat. Iya. Mungkin yang bisa saya, apa namanya, yang bisa saya komporin gitu ya. Ya, pilih sesuatu yang you really, 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 really want to contribute with 1.000% of what you have. Kasih 1.000% di segalanya. Sepakat. Akhirnya, semuanya akan masuk ke tempat. Sepakat. Teman-teman, journey people. Sekali lagi tepuk tangan yang merentuk. Mbak Tila dari Rumah Atziri Indonesia. Thank you. Terima kasih. Mbak Tila, terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Mas Reza. Semoga journey people bisa mampir. Yang deket dulu deh, di Sarina. Dimana, Pak, lantai? Lantai 5. Lantai 5. Di situ ada museum yang bisa baca aura loh. Wah, ada museum bisa membaca aura. Dan terus mencerjemahkan aura kamu dalam aroma-aroma yang cocok, yang paling cocok sama aura kamu. Wah, kamu bisa baca aura? Kan bisa dong. Tarot, saya bisa baca tarot. Boleh, boleh. Bercanda. Jadi di Sarina, lantai 5. Atau kalau teman-teman mau mampir, bisa langsung ke, apa tadi mbak, pabriknya kita di? Plumbon. Plumbon, sorry. Kita punya glamping, kita punya aromatic wellness destination yang seru banget termasuk kegiatannya. Lengkap. Ada museumnya juga? Ada museum, ada aromatic garden, ada green house, ada restoran, ada restoran sudah pasti, dan ada glamping yang seru banget dengan segudang aktivitasnya. Jadi kalau mau belajar tentang Atsiri, silahkan datang ke Plumbon teman-teman, dan itu buka setiap hari ya? Buka setiap hari. Setiap hari ya? 7-11. Oh, 7-11. Yang masih? Kalau yang di Plumbon itu 7-11 dari jam 10 sampai jam 5 sore. Yes. Kalau glamping tentunya terus. Kalau yang di Sarina itu dari jam 10 sampai jam 10 malam. 10 pagi sampai 10 malam, 7-11. Mengikuti operasional Sarina ya? Oke, sekali lagi teman-teman, silahkan mampir, silahkan kunjungi, silahkan belajar bersama-sama karena ini 100% produk Indonesia. Tepuk tangan sekali lagi teman-teman. Terima kasih. Terima kasih, Batila sekali lagi. Thank you so much. Sehat selalu. Hati-hati besok flight-nya. Terima kasih. Besok flight pagi ya? Besok flight malam jam 9. Oh malam, masih aman. Iya. Masih aman. Pokoknya salam untuk semua tim Rumah Atsiri Indonesia. Yes, thank you Mas Reza. Sukses, semoga diberkati Tuhan selalu, diberikan kesehatan selalu, untuk bisa memajukan bersama-sama Indonesia dari essential oil yang dibawanya. Thank you. Dan untuk journey people, jangan lupa tadi di-follow to Rumah Atsiri Indonesia atau Sarina? Atsiri di Sarina. Atsiri di Sarina. Iya. Bisa kalian lihat ada apa aja di sana, mau belinya gimana, silahkan cek di Instagram-nya. Dan jangan lupa juga, kalian bisa like video kita. Ini pertama lagi, dan saya menggunakan ceket dari Anchor Stock ya. Jadi kalau mau dibeli, misalnya dijual dong. Silahkan komen sebanyak-banyak ya. Siapa tau beneran dijual. Iya gak mbak? Saya pengen loh. Loh, pengen loh. Dua darah saya. Jadi silahkan ya, di komen yang baik-baik. Teman-teman kalau ingin punya ini, silahkan. Saya mau beli, saya mau beli komen sebanyak-banyak ya. Jangan lupa di-subscribe, dan jangan lupa juga di-follow Noise & Spotify kita di Anchor Stock Podcast. Sekali lagi saya Reza Nugrah. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya selalu teman-teman, yang pasti jangan lupa sekali lagi, berikan kebaikan, sebarkan kebaikan untuk sekitar kita. Yang pasti untuk Indonesia. Terima kasih. Selamat pagi, siang, sering malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.